Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 48 lagi, sesi ketiga, language fokus-fokus bahasa. Nah ini nomor A, pelajari ungkapan berikut ini tentang bagaimana mendefinisikan seekor binatang. Pertama, kita bisa menggunakan half atau hash untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh seekor binatang. Sebagai contoh, seekor gorilla memiliki bulu hitam, hash di sini. Orangutan, seekor orangutan memiliki mata hitam. Orangutan dan gorila memiliki lengan-lengan yang panjang. Nah ini catatannya. Catatannya bahwa have mengikuti sebuah subjek yang plural atau jamak. Dan has mengikuti sebuah subjek yang tunggal. Nah kedua, kita bisa menggunakan possessive adjective. Yaitu untuk mengekspresikan ciri-ciri dari seekor binatang. Sebagai contoh, nah gorilla fur, bulu si gorilla itu hitam. Nah lengan si orangutan dan gorilla panjang. Nah itu contohnya. Nah ini catatannya. Pada contoh yang pertama, jadi contoh yang ini ya, yang ini gorilla fur is black. Subjeknya itu singular atau tunggal. Maka kita menambahkan tanda petik ditambah S. Ini dia ya, tanda petik dan S. Nah ini contohnya ya, setelah subjek tersebut. Pada contoh yang kedua, yang contoh kedua yang ini ya. Nah subjeknya plural atau jamak. Dan diakhiri dengan huruf S. Sebuah huruf S. Yang mana itu? Yang ini dia. Huruf Snya itu. Maka posesifnya itu dibentuk dengan menambahkan sebuah tanda petik setelah S tersebut. Nah ini, ini dia tanda petiknya. Ya yang di garis bawah ini. Nah tanpa tambahan S, tidak ada dibutuhkan tambahan S lagi. Catatan bahwa kita bisa merubah ekspresi yang di garis bawah itu menjadi, Nah ini dia, it's fur. Bulunya hitam. Lengan-lengan mereka panjang. Nah tergantung pada subjeknya. Posesif adjektif ini bisa diambil dalam bentuk yang berbeda-beda. Coba perhatikan tabel. Ini subjeknya ya. Kalau I, posesif adjektifnya menjadi my. Kepemilikan ya. You menjadi your. We menjadi our. They menjadi theirs. Their. He menjadi his. She menjadi her. It menjadi its. Nah lanjut. Ini dia lagi tugas yang harus kita kerjakan pada worksheet 19. Apa perintahnya yang B ini? Isilah yang masih kosong dengan ekspresi yang sesuai antara have atau has. Nah jadi nomor satu kita isi ini ya. Sebentar. Nah itu dia. Gorilla. Gorilla. Nah karena yang pertama ini Gorilla ini jamak. Ada S nya. Maka dia menjadi digunakan half ya. Gorilla memiliki lengan-lengan yang panjang. Yang kedua bekantan. Bekantan ini subjeknya itu adalah tunggal. Maka menggunakan S. Bekantan memiliki bentuk hidung yang unik. Nomor tiga Gorilla dan orang hutan. Nah ini jamak ini ya. Maka menggunakan half. Nah Gorilla dan orang hutan. Ukuran badannya mirip. Nah kemudian nomor empat. Berbeda dari orang hutan. Gorilla nah ini karena gorilanya pakai S. Nah tidak jamak, tidak tunggal ya. Maka menggunakan half. Gorilla memiliki kulit yang hitam. Nah nomor lima. Seekor orang hutan. Karena ini seekor itu tunggal. Maka dia menggunakan half. Seekor orang hutan. Bulunya coklat kemerah-merahan. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.